Intro Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri serta membuka sejarah resmi Pesparadi tingkat 2 bertempat di salah satu hotel di kota Jambi dengan ditandai pukulan gong oleh Gubernur Jambi Pada Pesparadi Provinsi tingkat kedua ini diikuti sebanyak 577 orang dengan kategori lomba diantaranya panduan suara, lomba masbur, lomba bertutur kitab suci dan cerdas jema rohani atau CCR Pada kesempatan itu para peserta yang menang akan ikut serta mewakili Provinsi Jambi untuk Pesparani tingkat nasional di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan perbedaan itu merupakan keindahan yang tidak harus dipermasalahkan di Provinsi Jambi pun terdapat berbagai macam agama dan bersyukur semua masyarakatnya hidup dengan rukun dan tentram Ia menambahkan Pesparadi ini merupakan ajang bagi umat katolik untuk memahami alkitabnya Dirinya berharap pada kejuaraan ini melahirkan anak katolik yang siap bersaing di tingkat nasional dan membanggakan Provinsi Jambi Itu hadir dan mereka membuka acara Pesparani yang kedua Pemisi Jambi yang ini ajang daripada anak-anak kita yang katolik untuk mereka berlomba dan mereka memahami alkitab Ada lima lomba yang mereka akan membahakan Nah, saya berharap memang inilah langkah kita agar anak kita memahami betul bagaimana menghayati pengamakan petisi kita sendiri Nah, maka kita dukung kesemua dukung karena ini jelas tujuannya untuk membaikan Mungkin saya kira yang penting Nah, ini tidak hanya Jambi ini resmi dilombakan petikan nasional Ini juga yang si Jambi juga menjurus ini Kita juga menjurus jukunya nanti orang-orang yang nanti kita untus Nanti mereka berinvestasi yang baik kita kirim ke tingkat yang lebih tinggi lagi itu di pesanan Lomba pesparani tingkat provinsi itu akan digelar di sekolah Saverius yang mana pemenangnya akan diberangkatkan ke kota Kupang NTT untuk mengikuti lompat tingkat nasional pada Oktober 2022 menjatang Kontributor BTV Febri melaporkan dari Jambi